Tahapan pelipatan surat suara menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada yang diadakan serentak 27 November mendatang membawa berkah bagi masyarakat di berbagai daerah. Aktivitas ini tidak hanya menjadi bagian dari proses pemilihan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi banyak orang. Di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari pria hingga ibu rumah tangga, banyak yang ikut serta dalam kegiatan ini. Mereka melipat surat suara di gudang logistik KPU Pangkal Pinang yang berlangsung dari 5 hingga 9 November 2024. Dayanti, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan pada pemilu sebelumnya, ia mampu menghasilkan uang lebih dari 1 juta rupiah, hanya dalam waktu kurang dari sepekan. Uang tersebut tentunya menambah pemasukan untuk kebutuhan keluarganya. Selain itu, dia juga merasa bangga bisa berkontribusi dalam proses demokrasi. Selain itu, dia juga menambah pemasukan untuk kebutuhan keluarganya. Sebelum melakukan pelipatan, masyarakat yang dilibatkan ini juga diberikan pelatihan singkat mengenai cara melipat surat suara yang benar, untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam prosesnya. Selain keuntungan ekonomi, kegiatan ini juga mendidik masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Dengan terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan, masyarakat menjadi lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pemilih. Darian Tim melaporkan dari Pangkau Pinang